Halo teman-teman ketemu lagi bersama William di video kali ini sama unboxing ini nih dari Tarmacworks ini ya Gunterworks ya Porsche 993 kalau nggak salah ya ini ada logo Tarmacworks dan Gunterworks nya ini box exclusive begini ya ini ada tulisan Gunterworks nya di kanan Tarmacworks di kiri GW Gunterworks di belakang polos di bagian bawah ini juga ada Tarmacworks dan Gunterworks small size big heart seperti biasa ini ada donasinya seperti biasa lah ya ada nih manufakturnya kocena warning seperti biasa website dan mesosnya ini nama itemnya nih 993 remastered by Gunterworks warna kuning ya ada berapa warna nih kalau nggak salah ada warna hijau terus kedepannya ada warna yang full carbon juga kalau nggak salah ya kalau nggak salah inget ya ini nggak terlalu saya ikutin juga tapi ya langsung kita bukain aja ya ini itemnya juga benernya bukan punya saya ya jadi dipinjemin sama customer saya yang baik hati ya kita review aja lah penasaran juga sih sama itemnya soalnya kemarin udah pernah review yang jonsibal detailnya menurut saya gimana gitu ya jadi ya kita lihat aja yang Gunterworks ini Apakah better daripada si jonsibal kemarin cuman jonsibal kemarin kan rwb ya ini kan ya beda sih ya nih box eksklusif juga kita bukain aja nih pakai magnet ya Oke di dalamnya dalamnya polos yang ini ya ini tulisannya Legend Reborn Oke kuningnya cakep sih kita keluarin dulu dalamnya udah kosong ya boxnya kayak ya eksklusif gimana gitu ya pakai magnet gini ini cuman sayangnya enggak dikasih kain lap ya kalau biasanya resin box eksklusif gini kan dikasih entah kain lap atau gimana ini enggak dikasih sayang aja kalau di bonusin kain lap mungkin lebih keren kali ya warna kuning ada logo si gw nya ini kan mantep sih ya ini kita keluarin aja 1993 remastered by Gunterworks ini kuningnya cakep sini strippingnya juga dikasih corak karbon ya di strippingnya Oke kita buka aja lah biar lebih lihat detailnya aja nih Oke langsung kita lihat detailnya aja untuk lampu depan ini udah ada dari Mika ya jadi kayak ada DRL nya di buletan ini detailnya cukup oke sih untuk lampu depannya ini ada logo Porsche nya di kap depan tonjolan sprayer nya ini tonjolan apa cuman Dikal ya kayaknya tonjolan cuman Dikal nya rada kegedean gimana gitu ya ini ada juga yang air fan apa air skupsi ini ini weaponnya terpisah hati-hati copot untuk bagian bawah nih lampu sign nya ya cuman Dikal di bagian bawahnya ini juga ya sudah nyatu sama body untuk splitter nya ini pad terpisah ya dari plastik untuk di tangki bahan bakar di sebelah sini ya kiri depan di atapnya juga ada stripping corak karbon di bagian samping ini ada tulisan Porsche stripping kuning dan detail handle pintu juga detail di sebelah kanan ya sama aja untuk handle pintunya ya cukup oke bagian belakang ya kaca belakang polos untuk belakang ini ini ada air scoop nya cuman dihitamin doang wing belakang ini juga dikasih corak karbon ini dari plastik ya yang belakang ini ya kita ada tulisan Porsche ini lampu belakang dari Mika Pak bukan sih ini aku kayak ya kayak Mika tapi kayak catnya kurang bagus gimana gitu ya kurang clear apa gimana gitu ya ya lampu belakangnya ya beginilah enggak jelek enggak bagus juga sih ya biasa doang biasa sih nih laser split nya gunter kenal potnya ini dari plastik ini yang sini juga cuman Dikal dan sedikit kurang rapi sepertinya untuk interiornya sendiri ini setir kiri joknya ada detail seatbelt warna kuning dan warna warna hitam dua warna ya kuning ke sleeping joknya pasitnya sih sebenarnya itu warna hitam ya untuk velgnya sendiri yahni velgnya cukup oke ban karet sasisnya plastik bisa rolling kasih kalau gini sih bisa ya kau bisa rolling ini bisa rolling ya meskipun ya enggak seberapa lancar tapi bisa rolling dan detail lainnya apalagi sih kayaknya udah itu doang detailnya itu interiornya tadi ya joknya ini setir kiri detail speedometernya juga ada detail bagian belakang tangki warna merah tuh kurang tahu apa ya detail interiornya juga cukup oke sih ini lebih menurut saya lebih oke daripada si John Sibal kemarin sih John Sibal kemarin kayak ya detailnya kayak gimana gitu ya ini ini jauh lebih baik baik sih daripada si John Sibal kemarin dan menurut saya pun ya lebih cakep sih daripada John Sibal ya kalau kalian temen nih mungkin di marketplace masih ada nggak ya ya kalau masih ada nanti saya kasih linknya di deskripsi itu aja untuk video kali ini makasih buat kalian nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh selamat menikmati